Pasal kedua Lawan dari yang pertama Kalau yang pertama Itu hak istri Wajib suami Kalau ini hak suami Wajib istri Nanti Jangan kita banding-bandingkan sama kebiasaan Mau bagaimana juga Ini aturan agama Masalah adat kebiasaan Tentunya harus dikalahkan dengan agama Ini di awali Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Nisa Ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i Bima faddolallahu ba'dahum ala ba'd Wabima angfaqu min amwalihim Itu ayatnya surat Al-Nisa Ayat yang menjelaskan tentang Kewajiban istri Hak suami Hak suami Kewajiban istri Ayatnya sama surat Al-Nisa Kemarin juga sama surat Al-Nisa juga Yang mana A'i musallituna ala ta'diwihim Dimana Laki-laki ini adalah orang yang Bener bertanggung jawab atas istri-istrinya Tentang masalah takdim Ngilmuan Dan mentatak ramain Istri itu tanggung jawab Suami Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan saya disini di channel bangmu Kenapa suami yang lebih Bertanggung jawab atas istrinya Ya karena Bima Fadolobahu Dengan sebab sesuatu yang Allah Menjadikan keunggulan Para suami Ala Ba'din Itu terhadap Para istri Sebabnya banyak masalahnya Yang menyebabkan suami itu lebih Bertanggung jawab atas semua ini Artinya disini ada Keunggulan suami terhadap istri Wabima angpaku Dan sebab apa yang dia napkahkan Terhadap istrinya Dari harta-hartanya Napkah Bini Kaihinah Dari mulai Dari mulai babawaan Sampai ngelamar Sampai Kalmahri Kayamahar Terus kemarinya Wanapalkoh Dan juga napakah Itu kan kewajiban suami Dari sebab itulah Maka suami Diunggul Ada Ada hak disitu Ada keunggulan hak Artinya apa Allah Menjadikan satu Keunggulan Untuk para Laki-laki Para suami Terhadap istrinya Sebab ini Dan banyak sebabnya Alasan-alasannya Kuala lupasir Bagaimana Ada pendapat lupasir Takdir Rijal Aleyhina Minujul Kasiyo Banyak Banyak alasan-alasan Bulang rusuk Berarti kan itu Sempalang Perempuan itu berarti Sempalang Bagian dari laki-laki Maka Wajar Kalau kita sering Nemu ayat Setiap hitam Perintah terhadap Umat itu Kebanyakan Kata-kata laki-laki Perempuan gak kebawa Apakah ego Enggak ego Justru kalau Perempuan kebawa Cabang kebawa Pusat itu cowok Cabang itu Laki-laki Pusat bangkrut Cabang ikut bangkrut Kalau cabang bangkrut Pusat enggak Paham gak Makanya kan Di ayat juga sering Ya iualladina amanu Itu kan laki-laki Kenapa perempuan Gak dibawa-bawa Atau banyak ayat Yang menjelaskan Apa Wal asli inal insana Labi khusin Ilalladina amanu Itu kan laki-laki Ilalladina Laki-laki amanu Yang pada beriman Perempuan yang beriman Enggak diajak Ikut Bukannya ego Berarti Allah Enggak ego Apa Perempuan Secara hakikatnya Memang cabang Bahasanya Bagian Jadi bagian Mengikut sama pusat Kan ada Setelah begitu Kalau bagian Hancur Pusat Enggak hancur Tapi kalau pusat Hancur Masa iya bagian Enggak hancur Pasti Enggak hancur Secara otomatis Maka pusat dulu Yang dihidupin Nanti cabang ikut Makanya Ada kan kadang Orang ego begitu Ego ini mah Kul Bipadillah Kul Kul itu kan Pintah Kul Anta Anta itu Demi laki-laki Kul Katakan nawai Berarti kan disitu Perintahnya buat laki-laki Perempuan gak diperintah Paklam Paklamu Atau paklam Annahula Ilaha Illallah Paklam Ketahui lah Wahai laki-laki Paklamu Ketahui lah Wahai kamu Semua laki-laki Laki-laki Perempuan gak diajak Ego Berarti kalau begitu Ya enggak Cabang perempuan Ini alasannya Pakminan awal Dari Dilihat dari yang pertama Kalau laki-laki ini Lebih unggul ya Lebih unggul Jadi kalau Umpama Kategori yang Akan kita sebutkan Ini Laki-laki gak kemasuk Berarti ini Bisa dipertanyakan Kelaki-lakiannya Pakminan awal Yang pertama Udah kemarin kita dengar Bahwasannya Laki-laki itu Akalnya Dan ilmunya Lebih luas Daripada perempuan Sejatinya Begini Perempuan Sebat-ebat Apapun Tetap Laki-laki di atas Bahkan nanti ada Kisah Kisah Di terakhir ini Di khotimai Nanti ada Perempuannya Waliullah Laki-lakinya Pegawai Perempuannya Wali Tapi tetap Bagaimana juga Kepengaruhan Kewaliannya Bagaimana Suaminya Nanti ada disini Ahli jikil Perempuannya Laki-lakinya Metukang pegawai Petani biasa Tapi setiap dia pulang Itu si perempuan Pakaian Kewaliannya Diobrol semua Dibuka semua Untuk menyambut Sang suami Sebab Wali tentunya Pasti tahu Secara syariat Perempuan Bagaimanapun Taat suami Itulah Yang nomor satu Jadi kalau Laki-lakinya pulang Kedengaran motor Bututnya bunyi Umar bakri kali Motor daya Bunyi Tau-tau-tau Dia tahu nih Motor lakinya Itu lagi jikir Tasbe yang ada Buldahnya ada Serebu Dilepas semua Pakaian Kewaliannya Dibuka semua Ganti pakaian Pakaian penyambutan Suami Sebab Kalau Kalau dianggap begitu Maka Segala jikir Dan pangkat Kewaliannya Nggak diaku Sama Allah Sebab Surganya Perempuan Ada di telapak Kaki suami Nanti ada Kisahnya Kalau Enggak Kalau Enggak Percaya Nanti ada Kisahnya Terada Perempuannya Waliullah Ahli jikir Ahli ibadah Laki-lakinya Pegawai Kuli Tuang kebon Tapi luar biasa Itu si perempuan Memang Wali Kan udah ngerti Masalahnya Jadi Dilihat dari Secara akikat Akal Akal Laki-laki Dengan akal Perempuan Itu Akal bulusnya Laki-laki Lebih tinggi Pintinya lebih luas lah Pemikirannya Panjang pikiran Enggak pendek pikiran Dan juga Keilmuannya Sebab rata-rata Sekarang pengarang kitab Enggak ada perempuan Waliullah juga Jarang perempuan Rata-rata laki Yang jadi Dari Dari Pangkat-pangkat Yang mulia-mulia Kayak Dari mulai Wali-wali apa Wali murid aja Babanya yang Paling maju Apalagi Wali-wali Yuloh Kayak Wali-wali 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 Abdal Wali-wali Wali-wali Semuanya laki-laki Rata-rata Itu kan berarti Udah keliatan Dari situ Kalau laki-laki Lebih unggul Nah sekarang Emansipasi wanita Ini yang bahaya Kadang-kadang Ngelewatin batas Laki-laki Pengen main bola Ngikut lagi Dia pengen Jadi pemain bola Laki-laki Pengen nano Dia ngikut juga Dipen nano Udah jadi semeraut Mana yang cowok Mana yang cewek Waku lubhum Alamal Syakkah Asbar Dan laki-laki Lebih sabar Kalau ngadepin Pekerjaan yang berat-berat Kalau perempuan Cepat stresnya Kalau perempuan Cepat stresnya Baru berat sedikit Kadang-kadang Udah ngomel duluan Wajar Kalau laki-laki Lebih santai Walaupun kerjaan berat Ya buktinya Kebanyakan laki-laki Pekerja berat semua Enggak ada perempuan Yang gotong semen Yang kuli Kuli manggul beras Kuli manggul Laki-laki Dan tenaga Jauh ketahuan Lebih sabar Orangnya lebih sabar Mudah-mudahan pada sabar semua Kalau ada laki-laki Ada laki-laki Sabarnya Kalau sama perempuan Ini harus dipertanyakan Kelakian ini Ya iyalah Di sini jelas Bahwasannya keunggulan Laki-laki Salah satunya Lebih sabar Ngadepin pekerjaan Yang berat Atau yang sulir Jadi urusan-urusan Yang mudah begini Biasa laki-laki Yang lebih Lebih banyak Mendominasi Wakatalika Alkuwah Tenaga Kekuatan Begitu juga Laki-laki Lebih kuat Laki-laki Lebih kuat Daripada perempuan Walkitabah Goliban Sama Kitabah ini Semudah Kayak Tulisan Atau Satu pekerjaan Yang berkaitan Dengan itu Itu Goliban Kebanyakan Laki-laki Walpursia Tunggang kuda Tunggang kuda Semuanya Lata-lata Laki-laki Jarang perempuan Jadi penunggang kuda Sekarang mungkin JP Motor JP Gak ada perempuan Gak ada kan Laki-laki Semuanya Paling-paling Teruskan cowok Wapim Al-ulama Begitu juga Ulama Aksar Laki-laki Lebih banyak Yang jadi ulama Daripada perempuan Langka Jadi perempuan Kebanyakan ulama Di kampung kita Jarang Kita dengar Ada Al-alim Al-alama Al-ustajah Itu perempuan Gak ada Kebanyakan laki-laki Walimamah Al-kubro Imam besar Juga sama Gak ada perempuan Imam besar Atau Wasugro Imam kecil Bersama Tingkat RT Tingkat LL Kebanyakan cowok Intinya Wal-jihad Perang Jarang perempuan Perang Zaman nabi juga Perempuan bisa dihitung Berapa biji yang ikut perang Al-rata perempuan Laki-laki semua Wal-adan Tukang adan Ya Adan Laki-laki Gak ada adan perempuan Berabeh Wal-khutbah Khutbah Mau hidup fitri Itu ada Jum'ah Atau khutbah yang lain Khutbah dalam khidbah Juga rata-rata Laki Gak ada Khutbah Khidbah itu perempuan Ya orang amilah cowok Wal-jum'ah Tuh ya Soal jum'ah Juga sama Wal-itikab Yang nonton di masjid Itikab Dalam puasa Cowok rata-rata Jarang perempuan Perempuan mah Udah ngurusin makanan mulu Am buat buka Wasyada Persaksian pilhudut Dalam masalahat Wal-kisos Juga kisos Wal-an-kiha Juga persaksian Dalam perdikahan Pernah kita nyaksin Ada orang nikah Yang nyaksin cewek Hampir gak ada kan Di kampung kita aja Ini hampir gak ada Ya Jadi intinya Kepakai kebanyakan Laki-laki Itulah keunggulan Salah satunya Dilihat dari segi Segi semua ini Ya Dia datang miros Dapat Plus dari harta warisan Laki-laki Wat taksib Asobah juga sama Laki-laki Wat tamul diat Yang menanggung diat Ini mah hukum semua Masalah hukum Wal-wilayah Wal-wilayah dunika Orang yang Ngurusin pernikahan Lata-lata Laki-laki Wat tolak Tolak yang punya laki-laki Jadi laki-laki itu Amai istri Laki-laki itu punya Tolak tiga Kalau Kalau tolak tiga Di tolak satu Hilang satu Tinggal dua Tolak dua Tinggal satu Nah Talak abis tiga Udah tolak baik Namanya abis Gak ada talak Jadi gak bisa Kumpul bareng lagi Itu masalah talak Makanya ini Ini kalau bisa Bahasa talak Dalam Dalam hukum ini Sangat-sangat Bahaya ya Buat ruj'ah Tolak Tolak Roji Tolak Tolak ruj'ah Artinya Rujuk Itu laki-laki Gak ada perempuan yang rujuk Lata-lata Laki-laki rujuk Laki-laki yang punya Wah ada Azjuaz Ini Kalau laki-laki boleh Punya bini Lebih dari satu Sampai empat Perempuan gak boleh Punya laki empat Gak boleh Kita ingatkan istilahnya Kalau kita bertamu Teko satu Gelas empat Apa gelas satu Teko empat Yang ada Tekonya satu Gelasnya Empat Gak ada orang Teko empat Gelasnya satu Gak ada Rata-rata Teko satu Gelasnya Kan perempuan itu kan Wadah Laki-laki yang isi Maka Tekonya satu Gelasnya empat Pantes berarti Gak ada Kalau teko empat Gelas satu Gak pantes Jadi Terus Wah ilahim intisab Nah masalah Nasab juga Laki-laki Gak ada Binti Gak ada Cuma satu Di dunia yang punya Nasab Binti Nabi Isa Isa binti Maryam Isa bin Bin Maryam Sebab gak punya Bapak Yang lain Bapak Lakinya Bin 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 Semua Gitu Jadi Bapak Yang jadi Nasab Yang jadi Jalur turun Itu ya Bapak Jadi turunan Darah Amak Rasulullah Fatimah Binti Sayyidil Mursalin Itu aja Yang Itu Tidak berlaku Masalah ini Jadi Siti Fatimah Tetap Nasabnya Ke Rasul Anaknya Ke Rasul Juga Hasan Hussein Gitu Kalau kita Enggak Gak bisa begitu Putus kita Dari Cewek Putus Iya Binti Itu Jadi Ke Babak Nasab Turun Itu Ke Babak Larinya Yang Kedua Masalahnya Lagi Itu Tentang Masalah Pemberian Mahal Laki-laki Yang Ngasih Mahal Lakinya Kerja Lakinya Kerja Bininya Kerja Duit Bini Duit Kita Dibagi Dua Napkah Gitu Ya Walaupun Kerjasama Berdua Bagi hasil Ntar Hasil Bini Satu Hasil Laki Satu Bagi Dua Buat Bini Gitu Tetap Gak Bisa Gak Bisa Alasan Kenapa Laki-laki Lebih Diunggulkan Terhadap Daripada Perempuan Ini Alasannya Tadi Banyak Ya Ode Mayat Ini Yaitu Wabima Angfaku Min Ambu Alihim Dari Sebab Itulah Jadi Napkah Itu Yang Membuat Jerajat Laki-laki Tinggi Maka Lama Laki-laki Pantrangan Napkah Dari Perempuan Itu Prinsip Hidup Laki-laki Bagaimanapun Dia Harus Berusaha Masalah Pendapatan Jangan Dilihat Gedean Laki-laki Gedean Bini Atau Gedean Kita Jangan Yang Mending Ada Kewajiban Kita Sedikit Atau Banyak Itu Kewajiban Kita Itu Yang Membuat Kita Tinggi Derajat Jadi Laki-laki Mah Gak Boleh Diem Aja Jalan Jangan Susah Jangan Jangan Dipikir Gede Atau Besar Hasil Yang Mending Hasil Itu Kemudian Kita Bisa Napkah Ini Perempuan Nah Itulah Sebab Laki-laki Diangkat Derajat Karena Dia Memberi Napkah Jadi Kalau Laki-laki Gak Ngasih Napkah Ini Bahaya Turun Derajat